Halo teman-teman superuser berjumpa lagi di channel superuser pada video kali ini kita akan membahas Bagaimana cara install Alma Linux sebelum kita install kita bahas dulu apa itu Alma Linux bagi teman-teman yang mengikuti perkembangan dunia open source atau yang pemakai khususnya memakai centos pasti tahu kabar tahun lalu bahwa centos dihentikan beralih ke centos stream yang rolling release jadi untuk pemakaian server yang yang sebelumnya itu bisa dipakai sampai lima tahun akhirnya tidak bisa lagi karena beralih ke centos stream kalau kita cari di sini di Linux lifecycle untuk centos nah ini sudah tidak lagi dari hasil survei tim cloud Linux ini kita lihat di bawah nah 61 persen itu menunggu distro turunan redheadline yang di fork yang basis komunitas 15 persen itu beralih ke debian 12 persen beralih ke ubuntu kemudian ada 9 persen open source oke jadi masih cukup banyak yang menunggu distro turunan dari redhead yang dikembangkan oleh komunitas atau bisa dipakai oleh komunitas salah satunya adalah Alma Linux ini Alma Linux awalnya namanya Project Linux Alma Linux di belakangnya ini adalah perusahaan di belakangnya itu adalah Cloud Linux ini sudah cukup lama di dunia Linux ini Cloud Linux ini ini dipakai biasanya di hosting cloud Linux mengembangkan Alma Linux dari turunan redhead kita ini founder nya founder dari Cloud Linux kita cari informasinya dulu nah ini nah ini Alma Linux kode name project nah mah kode name awalnya itu project Linux Alma Linux ini open source basisnya komunitas kemudian Alma Linux OS satu ini ini fork dari redhead 8 dikembangkan oleh orang-orang yang mengembangkan Cloud Linux OS jadi sudah sudah ada pengalaman mengembangkan distro Linux kemudian Alma Linux ini disponsori Cloud Linux itu disponsori satu juta dolar untuk pengembangan OS ini kedepan akan tetap mendukung redhead release jadi setiap ada release dari redhead Alma Linux juga ikut di update ini berpartner dengan komunitas support dengan redhead release dan always free always open source misinya seperti itu itu Alma Linux ini stable siap digunakan untuk di production dan berbasis redhead ok ini tentang cloud 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 linux ok itu saja sekilas tentang Alma Linux nya kita download ISO nya disini ok dia tetap pakai ini versi 8.3 sesuai release dari redhead ini ada beberapa model ada yang ini hanya boot saja ada yang complete DVD ada yang minimal biasanya untuk server itu pakai yang minimal nah karena ini ini cukup besar juga kalau saya mau download jadi saya coba install nya pakai di filter kalau filter ini bisa download ISO jadi server filter nya akan download ini 1,8 giga ini sudah tersedia kalau mau yang sudah ada filter nya tinggal add ISO copy link nya lalu paste disini nanti akan di download oleh filter sekarang kita siapkan dulu server nya deploy new server lalu coba pakai bisa pakai cloud compute yang biasa ini bisa juga pakai yang lain saya coba pakai yang high frekuensi supaya agak cepat di install nya pakai di Singapura saja nah ini pakai ISO yang sudah di upload Alma Linux spek nya yang rendah 1 CPU RAM 1 giga oke masukkan hostname deploy ini lagi proses installing kita tunggu dulu sampai selesai oke server nya sudah running kita buka dulu kemudian view console nah ini sudah boot kalau ada masalah buka di setting custom ISO ini kita bisa ganti ISO nya disini kalau ada masalah disini bisa berubah tombol nya nanti attach and mount apa attach and reboot nanti akan reboot kemudian pasang ISO nya oke ini sudah jalan kita pilih install Alma Linux kita tunggu dulu boot nya oke loading oke sekarang masuk ke installer ini jadi installernya sama saja dengan centos atau Red Hat versi 8 kita continue oke sekarang disini kita pilih destination nya dulu automatic partition pilih lalu down oke itu sudah tidak ada masalah setting password root oke ini bisa bikin user baru ini bisa dicentang kalau mau jadi administrator klik done dua kali kalau password nya weak kemudian untuk software installation ini dia minimal install ini bisa langsung di set time zone nya bisa juga belakangan nah nih di Jakarta ebay kalau sudah done hostname ini juga bisa diisi belakangan bisa juga langsung diisi hostname nya ini dia apply dan oke lalu begin installation oke sudah mulai installernya 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 ini lagi membuat partisi kita tunggu oke prosesnya sudah selesai tadi kira-kira sekitar 5 menit lah lalu kita reboot download system oke ini di close dulu tadi kalau sudah selesai instalasi jangan lupa ini di remove dulu remove iso nah kalau tidak akan boot terus ke iso nya setelah iso nya di remove kita buka lagi console nya oke sekarang kita login user root oke sekarang kita tes apakah konek internet bisa langsung update belum connect kita jalankan dhc client ini karena di mainnya di vps oke udah connect sekarang kita tes apakah bisa langsung update dnf update oke bisa langsung jalan oke jawab yes oke 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 update-nya sudah selesai jadi tadi disini punya repository sendiri Coba kita cek yang repost di nah ini dia Hai nah ini downloadnya dari mirrors.almalinux.org Oke jadi Almalinux ini udah pakai dikembangkan sendiri ini pakai repository sendiri kemudian apa lagi yang perlu kita cek ini pakai kernel 418 lalu coba kita cek ini pakai installnya tadi pakai minimal Oke SSH sudah ada langsung jalan coba SSH root IP yes Oke bisa langsung di akses SSH nya jadi seperti itu cara install Almalinux yang sudah terbiasa dengan centos redhead interface nya sama untuk yang minimal ini tadi instalasinya lebih cepat karena dia hanya minimal hanya yang sistem yang apa dan SSH dan SSH beberapa library yang dibutuhkan bukan full desktop Coba kita tes lagi kita install web server coba Hai setelah paca yes Oke kita cek servisnya ini kita start dulu statusnya udah jalan ini pakai epitables oke ini belum ada port http nya kita tambahkan dulu Oke sekarang kita akses status IP nya oke nah ini tampilannya Almalinux Almalinux test patch jadi sama seperti yang di websitenya tadi sudah bisa untuk production menurut Almalinux menurut Almalinux tapi ini kan masih baru beberapa hari di release ini belum belum ada yang tes langsung jalankan di production tinggal kita tunggu saja apa perkembangan berikutnya atau kalau ada yang mau tes langsung ini sudah bisa dicoba kalau yang pakai filter tadi karena di belum tersedia template nya kita install dari ISO nya OS nah ini belum tersedia disini ISO library ini juga belum ada disini jadi kita bisa langsung install tadi dengan cara upload ISO nya yang sudah terbiasa dengan CentOS dan Red Hat akan mudah tadi cukup kalau masih baru apa kalau komputer yang akan baru atau virtual tadi tinggal pilih dik saja sebenarnya dan set password root oke sekian video tutorial kali ini sampai jumpa di video tutorial selanjutnya terima kasih bye terima kasih Terima kasih.